Hai assalamualaikum di video sekarang gua mau unboxing peralatan aquarium yang gua beli di online shop dan ini peralatan akuarumnya adalah pompa sama lampu UV berikut juga dengan camber atau tabung lampu UV men untuk harganya itu pompa itu sekitaran Rp65.000an dan lampu UV nya itu sekitar Rp135.000 Hai dan kayak gimana bentuknya tetap tonton aja men video ini toks Hai jadi ini pompanya yang gue beli di Tokopedia tipenya 2600 harganya murah cuma Rp65.000an dan merknya itu Sakai Pro jadi kenapa gua beli pompa ini karena ya buat ini buat lampu UV gua men camber lampu UV gua karena ini cocoknya camber lampu UV ini sama pompa yang model seperti ini men Hai dan inilah Sakai Pro camber UV lampu Hai dan ini kap kapasitasnya 13w Nah ini pompanya men Hai sakaipro A2600 dan kalau dari bahannya sih atasnya ini plastik simen kayaknya Hai jadi di sini atasnya plastik cuman disininya mungkin apa nih ya keramik apa resin gitu ini perkatnya Hai jadi perkatnya ini bahannya juga plastik sih jadi kalau mulut gua kurang apa ya desainnya itu kurang 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 kokoh gitu kesannya ketika kita megang pompa ini kesannya itu kurang kokoh gitu nah ini lampu UV chamber jadi dia ada kontaknya bisa on off kita bisa on off in dan nanti airnya itu masuk lewat sini men lewat bawah gitu Hai dan ini ada lubang ini supaya kita bisa lihat lampu UV itu nyala atau enggak gitu Hai dan ini juga bisa bisa dibuka Hai nah ini lampu UV nya kira-kira bakal efektif enggak sih kayak gini ya gua juga baru nyoba pakai dan nanti gua bakal review deh setelah gua pakai apakah ampuh untuk supaya akuarium kita tuh enggak hijau gitu Hai dan ini input buat pompanya men Hai dan nanti ntar gua ambil pompanya Hai dan nanti cara pemasangannya gampang aja sih men dia kita cuma di nah dimasukin aja Hai nanti dia mau dilajari kayak gini dan ini setelah tiga hari setelah dipasang jadi ini sebenarnya udah gua kuras total tiga hari yang lalu gitu itu men dan baru gua pasang lagi pompanya sekaligus sama lampu UV nya jadi ini belum membuktikan kalau lampu UV ini bisa membuat air akuarium outdoor kita itu enggak hijau tapi nanti di upgrade selanjutnya karena bakal terus gua update jadi kira-kira ini alat ini bakal berfungsi atau enggak gitu karena biasanya tuh setelah dua minggu dia baru-baru bakal bener-bener hijau pekat warna air akuarium gua ini men jadi kita tunggu aja dua minggu lagi gimana jadinya Hai jadi ini tampilan pompanya jadi kalau kita bisa lihat itu ada titik-titik warna biru itu itu tuh lampu UV men jadi agak kita bisa ngelihat lampu itu masih hidup atau enggak dari situ dan untuk input pompanya itu dia ada di bawah tabung lampu UV itu men jadi dia menghisap dari bawah dan kalau untuk kemampuan pompanya dia nggak terlalu besar sih dibanding sama pompa gue sebelumnya yang Sakai Pro 2500 liter perjam jadi kalau biasanya pompa gua sebelumnya itu dia agak luber gitu tepas kapas gue ini dia agak luber cuman kalau pakai pompa ini aman dari luber sih bagusnya gitu sih oke mungkin segini dulu video dari gua ditunggu di update-an selanjutnya sukses apa enggak atau efektif apa enggak alat pompa dan lampu chamber UV ini terimakasih buat yang udah subscribe dan supportnya kalian luar biasa mohon maaf kalau ada kesalahannya atau kekurangannya mohon masukkannya kritikannya juga boleh Oke sampai jumpa di video selanjutnya see you